Halo sahabat sehat RSA, kita ketemu lagi dengan Lentera, obrolan kesehatan dokter RSA. Perkenalkan saya Gung Widianto, dokter beda gigastif di Rumah Sakit Akademik UGM Universitas Gajah Mada. Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pasien mengenai penyakit Crohn atau disebut dengan nama Crohn Disease. Mari kita simak. Crohn Disease adalah atau disebut penyakit Crohn ya, infeksi, keradang kronis, saluran cernak yang banyak diderita oleh orang-orang Asia tiga dari individu. Bisa diderita oleh orang dewasa maupun anak-anak. Laki perempuan juga sama. Kalau pada orang dewasa, kemudian dia akan bisa memberikan gejalanya tergantung dari lokasi penyakitnya. Kalau dari mulut, dia bisa seperti orang sariawan. Mereka dari usus belah kanan, usus halus, dia bisa memberikan orang seperti sakit usus buntu. Kemudian kalau dia di usus besar, di rektem, dia bisa orang seperti yang menderita fistula peri anak. Atau pada anak-anak, kalau gangguan usus pada anak-anak akan mengganggu saluran cernanya, sehingga mengganggu pencernaan, penyerapan, anak-anak bisa mengalami stunting. Faktor yang banyak membuat pasien terkena penyakit Crohn Disease adalah, Satu, bisa karena faktor keturunan. Dua, karena infeksi, entah bakteri, entah kuman. Ketiga, karena sering makan makanan atau minum obat-obatan yang mengandung NSID, atau obat nyeri yang non-steroid. Itu semua juga berhubungan saling satu berkaitan, akhirnya menyebabkan gangguan kekebalan tubuh pasien, kemudian muncullah infeksi dari saluran pencernaan atau Crohn Disease itu tadi. Tanda-tanda atau gejala-gejala pasien yang mengalami Crohn Disease, yang pertama paling sering adalah adanya nyeri pada perut seperti kram, pada perutnya, terutama sering kanan bawah. Kemudian diari, diarinya kadang-kadang juga berdarah. Ini bisa terjadi penurunan berat badan. Itu adalah pada saluran cerna. Bahkan dia sering bisa keluar dari saluran cerna, sering menyebabkan sariawan, kemudian sering menyebabkan infeksi pada kaki. Dan yang paling sering lagi, ada pada yang utama adalah, sering menyebabkan perdarahan pada dubur, yang kesannya seperti ada robekan nyeri di dubur, dan ada infeksi. Semacam inflamasi atau abses, ini yang sering dikeluarkan pasien, dia sering menyebabkan seperti abses atau fistel, atau bahasa jawanya utun. Kemudian setelah dioperasi, dia kampung lagi, kampung lagi. Ternyata pasien ini mengalami Crohn Disease. Untuk mencegah Crohn Disease, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, dan sebenarnya tidak sulit. yang pertama adalah banyak minum air putih, kemudian berolahraga, kurangi makanan-makanan yang berlemak, tambahin makanan-makanan yang banyak mengandung serat, dan kurangi stres atau depresi. pengobatan penyakit, serahkan pada dokter Anda, tapi kita beri bocoran nih, obatnya yang bisa diberikan adalah antibiotik, jenisnya bisa metroidasol, atau siprofluxacin, atau bisa kita berikan steroid, atau kemudian kita berikan nutrisi, atau diet yang sehat. Kalau itu semua tidak bisa membantu pasien, terpaksa kita lakukan operasi, untuk membuang organ yang sakit, kemudian supaya organ yang di dalam ususnya, kembali semuanya sehat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah bergabung dengan channel RSA UGM, tetap perhatikan kesehatan, demi untuk orang-orang terkasih. Salam sehat.